hai oke teman-teman semuanya ya jumpa lagi di channel kita hari ini kita kedatangan lagi produk power amplifier dari paslab HD410 sama paslab ini sama paslab MC414 ini ya MC414 paslab sama HD410 paslab oke ini kita keluarkan dulu untuk unitnya untuk yang HD410 spesifikasinya ini teman-teman untuk HD410 spesifikasinya sekarang kita buka dulu HD410 ini di 1000 watt ya 1000 watt kali 4 terus di 8 ohm 4 ohm nya di 1500 watt di 2 ohm nya 2000 watt ini tidak bisa di bread powernya jadi dia kelas H murni jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan line array ini pasti nanti menggunakan sistem inputnya per channel ataupun minimal A sama B nanti dijadikan satu jadi nanti untuk AB CD ini membutuhkan dua input ya kalau di paralel lalu untuk MC414 ini spesifikasinya ini MC414 di 8 ohm nya 1400 watt kali 4 di 4 ohm nya di 2100 watt kali 4 MC14 dan ini untuk power MC14 paling banyak digunakan buat teman-teman balap biasanya karena wattnya lumayan besar di 1400 watt kalau untuk spesifikasinya sendiri powernya sama ya ini 4 channel 4 channel A, B, C, D yang ini juga sama A, B, C, D sama-sama kelas ya kalau dari belakang perbedaannya ini tuh potongan ini terdusnya oke kita potong dulu ya untuk dusnya biar kelihatan oke diputar tuh putar ke depan biar kelihatan untuk yang tipe MC414 belakangnya seperti ini untuk inputnya nanti ada A, B, C, D untuk produk paslab menggunakan new trick semua ini inputnya ini konektor ya wabih berarti sekarang semuanya pakai ini kalau dulu perasaan nggak ada ada beberapa yang nggak ada nggak ada tulisannya ya sekarang pakai new trick semua ini inputnya produk paslab A, B, C, D stereo parallel, stereo parallel jadi sama-sama nggak bisa di-breed yang atas nggak bisa di-breed jadi kalau kita mau nanti main sistem parallel ya bisa nya stereo parallel aja jadi ini sama ini inputnya 1 ini sama ini inputnya 1 yang bawah juga sama yang ini sama ini inputnya 1 ini sama ini nanti inputnya 1 kalau yang CX ya yang bisa di-breed itu yang CX CX itu bisa di-breed jadi kalau yang ini nggak bisa di-breed teman-teman jadi sistemnya atas sama bawah ini sama tapi ini untuk kelas balap tidak perlu diragukan lagi jadi biasanya kalau kita dari DLMS main satu jalur nanti di link ya nanti yang tak input ini sama ini yang ini tak input sini sama ini nanti tak link linknya dimana D DLMS jadi nanti inputnya akan lebih maksimal teman-teman jadi bukan berarti kok wah itu nggak bisa di-breed terus nanti nggak bisa di-paralel nggak bisa di ini nanti terus gimana inputnya jadi inputnya yang jelas yang ini sama ini nanti inputnya sendiri-sendiri nanti di DLMS di link ini sama ini di DLMS nanti di link agar ini sama ini jadi satu ini sama ini jadi satu nanti oke ya dan ini sentifitasnya dia flat tidak ada 0,7V atau 1.0V jadi langsung input flat dari input powernya pas ya oke mas Wayu ini ya mas Guntur sih mas Guntur oke ya coba diputar ke sini terus tak coba teman-teman ini tak coba di line are saya ini line are saya di atas ini ATV Fire FX122 ini nanti langsung ya jadi dari HP dari HP dari HP langsung saya kasih input langsung saya masukkan ke speaker tanpa aksesoris dan tanpa menambahkan mixer dan tanpa menambahkan mixer bingk ini sih duitnya orang enaknya minggu duitnya yuk yuk bro enak kasih yuk yuk spesial sambal nanti suju lera orang gosan pas yoi yoi oke teman-teman ya maaf di sini agak terganggu karena ramai memang jadi kalau posisi yang seperti ini mulai dari kendaraan yang lewat terus juga pembeli ini banyak sekali yang di toko jadi sudah tidak iran lagi makanya di sini memang agak padat kalau yang hari seperti ini oke ya habis ini saya akan cek sound terus teman-teman nanti bisa dengarkan langsung bagaimanakah kualitas suara dari Passlab di Pass 10 dan juga Passlab MC414 yang atas ini di 1400Wx4 yang bawah di 1000Wx4 nanti teman-teman dengarkan langsung perbedaannya ini nanti tak compare langsung ya yang atas dulu yuk ini tak coba yang atas dulu tak compare langsung teman-teman nanti dengarkan yang atas dulu bagaimana suaranya terus nanti yang kedua teman-teman dengarkan yang bawah bagaimanakah untuk suaranya biar teman-teman nanti bisa dengar langsung bagaimana untuk perbedaan dari karakter power tersebut jadi sekali lagi ya power seperti ini kita tidak bisa hanya mengukur dari watt kalau ini wattnya besar terus lebih enak di speaker saya ini belum tentu karena yang menentukan ini ada enggak yang pasti nanti adalah respon dari speaker sendiri makanya warna suara power ini tidak bisa diapusi biasa dibilang kalau bahasanya jawa Rgongo Rupo jadi kalau harganya mahal suaranya mesti enak ini ini memang saya nggak bisa diapusi memang ya seperti itu jadi power harga 10 jutaan sama 20 jutaan ini harganya suaranya beda kalau untuk watt tenaga mungkin ya wis podoai yang harga 7 jutaan sekarang tenaga badak ya banyak tapi kalau untuk suara ini nggak bisa diapusi yang menentukan suara saya harga itu teman-teman semakin power mahal kalau suaranya enak apalagi yang mahal respon sama speaker kita pas wis pasti suaranya enak banget nah itu teman-teman oke ya sekarang kita coba dulu untuk yang atas yang tipe MC414 ini MC414 saya colok ke HP saya langsung ini ya tanpa bantuan tanpa bantuan mixer dan lain-lain tanpa DLMS ini tanpa tak low cut jadi di speaker saya tidak saya low cut ini teman-teman low cut pakai DLMS tanpa DLMS soalnya jadi tidak ada low cut diantara kita tidak ada low cut diantara kita sekarang coba sekarang saya cek sound kan untuk suaranya seperti ini nah biar teman-teman nanti bisa dengarkan langsung ini tak lagu dangdut ini lagu dangdut campur sari serapopo penting dangdut cek sound clarity oke cek play oke ya nyala ini channel A kita coba di channel A terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih telah menonton